Jermin tidak pernah bisa berbohong, keadaan akhirnya menguntungkanku, aku tidak percaya keberuntunganku. Al-Tunia adalah anak perempuan tua itu, dan Sultan Al-Tamas adalah pembunuh ayahnya. Ya ampun, Syah Turkan benar-benar luar biasa. Sultan Al-Tamas ingin melihat putrinya bahagia menikah, tapi dia tidak tahu telah menghancurkan kehidupan menantunya. Tidak ada yang bisa membantunya kali ini. Aku akan memastikan itu. Aku bisa mempertaruhkan hidupku pada ini, dan sejak sekarang semuanya mendukungku. Hahaha. Katakanlah putri, berapa banyak singa yang kau bunuh di hutan. Lupakan tentang itu. Sekarang katakan padaku, apa kau bisa memecahkan masalahmu? Aku khawatir dengahanmu waktu nih ya. Aku tahu kalau saat ini ada beberapa masalah yang mengganggumu kan? Tidak Tuan Putri. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa soal itu. Tidak. Jika kau tidak bisa memberitahuku tentang semua itu, setidaknya katakan sesuatu. Karena aku benar-benar ingin tahu apa yang sedang mengganggumu saat ini. Ya sebenarnya, ada sebuah simbol. Yang itu sangat aneh bagiku. Aku ingin tahu kenapa aku sering memikirkannya, entah kenapa. Simbol seperti apa? Altunia? 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 Apa yang kau lihat? Ayo katakan padaku. Tuan Putri. Saat ini ada yang sedang mengawasi kita. Itu mungkin Yakut. Dia harus mengawasi kita. Dia telah bersumpah untuk selalu melindungiku. Dengar yang mulia. Selama aku bersamamu, maka tidak perlu ada orang lain yang harus melindungimu di sini. Ya ampun. Altunia, jadi kau marah? Baiklah, aku akan meminta Yakut untuk pergi dari sini. Setuju? Ya benar. Dan aku tahu kau pasti merasa senang kalau aku meminta Zarun membawakan beberapa bungkus panas jalebi. Beri aku senyumanmu sekarang. Kalau bukan untukku, setidaknya untuk jalebinya. Jalebi, ya? Itu akan sangat menyenangkan. Ya. Tapi sayangku, jalebi itu mungkin saja membuat aku melupakan dirimu walau di sampingku. Kau lebih baik hati-hati dengan ucapanmu, atau aku akan melenyapkanmu? Ngomong-ngomong, Altunia. Sambil menunggu jalebi tiba di sini, kenapa kau tidak menceritakan tentang simbol itu? Aku ingin tahu, Altunia. Aku baru saja akan memecahkan misteri tentang simbol itu ketika misteri yang lainnya muncul begitu saja. Aku terus melihat seorang wanita tua yang memohon untuk bertemu dengan Sultan. Dia mengutuknya dan dia nampaknya sangat membenci Sultan. Entah datang dari mana dan dia menghilang begitu saja. Apa yang kau bicarakan? Dan dari mana dia berasal? Lalu, kenapa dia sampai mengutuk Sultan? Iya, itu... Itulah hal yang aku tidak mengerti sama sekali. Tuan Putri, aku segera kembali. Altunia! Altunia ini agak aneh.